ya bertemu lagi ya selamat datang bertemu lagi dengan saya di OTS Tutorial pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan proses instalasi Presonus Studio One 4 Processional Upgrade Version lebih tepatnya versi 4.01 disini ada paket saya memiliki sebuah paket pro yang terdiri dari Presonus Studio One 4 sendiri kemudian ada Soundset dan Tutorial juga ada beberapa bonus di dalamnya langsung saja di dalam melakukan proses instalasi Presonus Studio One ini hal yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus mematikan koneksi internet dan juga antivirus supaya tidak mengganggu proses instalasinya kemudian 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 langkah selanjutnya kita buka folder Studio One disini ada beberapa folder yang tadi kita buka kita ekstrak dari terlebih dahulu ekstrak ini kemudian menggunakan operasi Windows versi terbaru ataupun 7-7-Z nanti akan keluar folder seperti ini ada beberapa file disini karena disini saya menggunakan Windows 10 64 bit kita buka folder studio one win kemudian jalankan setup studio one 4 versi 4.0 klik yes kemudian next nah disini adalah setting default lokasi dimana mereka akan menyimpan program studio one ini karena saya ingin melakukan kustomisasi saya akan simpan di program D di harddisk D kemudian kita klik next dan tunggu sampai proses instalasi selesai setelah selesai kita klik finish nah setelah selesai melakukan proses instalasi kita coba buka jalankan program studio one yang setelah kita install tadi nah akan muncul form seperti ini form login kita close aja kemudian akan muncul form aktifasi kita pilih aktifasi offline kemudian kita copy activation code yang diberikan oleh studio one ini selanjutnya kembali ke folder studio one tadi kita buka air to air win ini untuk cracknya kita buka studio one kayak gen selanjutnya kita copy activation code tadi di machine ID kemudian generate nanti kayak gen ini akan menghasilkan beberapa file licensi dimana kita akan menjimpannya saya disini akan mencoba menjimpannya di desktop licensi saya pin generate kita close aja disini ada beberapa file licensi ada akustik gram akustik gram loop dan sebagainya nah ini yang adalah file yang kita butuhkan selanjutnya kita klik selek licensi file desktop kita cari tadi studio one professional dan akhirnya studio one professional sudah bisa digunakan ini kita coba jalankan lagu baru sudah bisa ya selamat selamat menikmati selamat menikmati